Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Untuk bulan Juni tahun 2021 Nah seperti apa kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di hadapan teman-teman sudah ada Dua dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan inilah kabar-kabar baik Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Di bulan Juni tahun 2021 Oke, disini kabar baik yang pertama Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan posisinya saat ini Kamu sedang memiliki pekerjaan Atau sedang memiliki usaha Di satu sisi mungkin bisa dikatakan Kabar baik yang pertama adalah Posisi pekerjaan kamu Posisi usaha kamu dalam keadaan yang cukup lancar Dalam keadaan yang cukup baik Tetapi Di pertengahan bulan Juni tahun 2021 Sepertinya teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Juga harus tetap waspada Karena ada beberapa potensi-potensi Permasalahan yang sepertinya akan kamu temui di pertengahan bulan Juni tahun 2021 Tetapi untuk awal-awal bulan Juni tahun 2021 Setidaknya kamu juga harus bersyukur Karena apa? Karena secara posisi pekerjaan Secara posisi usaha Disini saya sampaikan keadaan kamu juga dalam keadaan yang cukup baik Dalam keadaan yang cukup normal Artinya pekerjaan kamu juga bisa terselesaikan dengan baik Baik secara tanggung jawab Ataupun kewajiban kamu Dan juga Di sisi yang lain Secara segi usaha Saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Usaha kamu juga berada dalam sebuah situasi yang cukup lancar Dalam situasi yang cukup baik Artinya memang ada omset-omset yang melimpah Yang kamu dapatkan di awal-awal bulan Juni tahun 2021 Tetapi sebagai kewaspadaan di pertengahan Sampai dengan fase akhir bulan Juni tahun 2021 Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Memang harus waspada Baik dari sisi pekerjaan Ataupun di dalam sisi usaha kamu Dan kemudian kabar baik yang kedua Disini saya sampaikan Kamu terhindar dari perasaan-perasaan Yang bisa melukai Bisa melukai hati kamu Artinya memang ada beberapa orang Yang mungkin akan menyakiti kamu Baik secara perasaan Maupun secara pikiran Tetapi disini kamu bisa menghindari Bisa menghindari orang-orang yang Dalam tanda kutip Terkesan ingin menyakiti kamu Terkesan ingin melukai kamu Dan ini sangat baik sekali Karena apa? Kamu bisa menghindari Hal-hal yang akan membuat kamu terjebak Di dalam suatu permasalahan Dan tentu saja ini dengan kedewasaan kamu Dan kamu memiliki intuisi yang sangat kuat Untuk menghindari beberapa pihak Atau beberapa orang yang datang Hanya untuk menyakiti diri kamu Dan tentu saja disini Ini merupakan kabar baik Karena apa? Jika kamu tidak bisa menghindari Seseorang yang membuat kamu terluka Yang membuat kamu kecewa Secara perasaan Maka otomatis di bulan Juni ini Kamu akan terjebak di dalam Suatu permasalahan Tetapi karena kamu bisa menghindari Orang-orang yang seperti itu Maka di dalam kehidupan kamu Di bulan Juni Knet of Cup Semua berjalan dengan cukup baik Semua berjalan dengan cukup lancar Dan juga Tidak ada beberapa kendala Yang lebih serius lagi Kecuali memang kamu harus meningkatkan Level Kewaspadaan kamu Dan juga kabar baik ini Akan mempengaruhi Aspek-aspek kamu yang lainnya Baik dalam usaha Dalam pekerjaan Ataupun juga Akan mempengaruhi Di dalam aspek Keuangan kamu Dan kemudian Kabar baik yang ketiga Di sini saya sampaikan Harus lebih berhati-hati Karena apa? Di sini ada orang yang iri Terhadap hubungan asmara kamu Ada orang yang iri Terhadap pencapaian-pencapaian Yang ada di dalam Kehidupan kamu Nah di sini ada kartun The Tower Ada orang yang iri Dengan usaha kamu Ada orang yang iri Dengan pekerjaan kamu Karena apa? Di bulan Juni awal Memang usaha pekerjaan kamu Semua berjalan dengan cukup lancar Semua berjalan dengan cukup mulus Bahkan ada omset-omset Yang bisa dikatakan meningkat Nah di sini kamu juga harus Waspada Karena sepertinya memang Ada beberapa kompetitor Ada beberapa orang Yang iri Dengan apa yang kamu capai Di dalam usaha Ataupun yang kamu capai Di dalam Sisi pekerjaan kamu Makanya tadi di poin yang kedua Ada orang yang ingin Menyakiti kamu secara perasaan Menyakiti kamu secara pikiran Nah orang tersebut Adalah orang yang ingin Menjatuhkan usaha kamu Orang yang ingin Menjegal pekerjaan kamu Dan syukurnya Di sini Kamu bisa menghindari Bisa menghindari Orang-orang yang Seperti itu Dan tentu saja Kamu juga harus bersyukur Karena apa? Karena kamu terhindar Dari orang-orang Yang akan jahat Kepada diri kamu Dan ini adalah kabar baik Yang memang Harus kamu syukuri Terutama di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Kabar baik yang lainnya Dari sisi asmara Memang di sini Ada beberapa Ada beberapa Perpisahan Untuk teman-teman Sagittarius Terutama yang Belum menikah Di sini memang Ada beberapa Kesalahpahaman Yang terkadang Mengakibatkan Adanya beberapa Perpisahan Meskipun pada akhirnya Nanti akan Baikan lagi Akan balikan lagi Tetapi memang Itu memerlukan Proses yang harus Dijalani Tetapi di sisi yang lain Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman Sagittarius Yang mungkin Secara pola pikir Sudah dewasa Baik yang sudah menikah Ataupun yang belum menikah Di sini hubungan asmara Kamu juga berada Dalam sebuah Situasi yang cukup baik Dalam situasi yang Cukup lancar-lancar saja Langgeng-langgeng saja Tidak ada permasalahan Meskipun ada 20% Ada 20% Teman-teman Sagittarius Yang ada beberapa Permasalahan yang Lebih menjurus Kepada perpisahan Tetapi di sini Memang teman-teman Sagittarius ini Tidak akan mengucapkan Kata pisah Kecuali memang Sakitnya sudah Kebangetan Tetapi Kita harus lebih terfokus Kepada teman-teman Sagittarius Yang akan mendapatkan Kebahagiaan Secara hubungan asmara Oke Memang sebagian kecil Teman-teman Sagittarius Ada permasalahan Tetapi yang Lebih besar lagi Mayoritas teman-teman Sagittarius Akan mendapatkan Kelancaran Secara posisi Hubungan asmara kamu Sehingga kesimpulannya apa Kesimpulan yang pertama Secara pekerjaan kamu Dan secara usaha kamu Di awal bulan Juni Semua berjalan dengan baik Semua berjalan dengan cukup lancar Tetapi Di pertengahan bulan Juni Tahun 2021 Harus meningkatkan Level Kewaspadaan kamu Karena ada beberapa Permasalahan Yang di pertengahan Bulan Juni Akan Kamu temui Dan kemudian Kesimpulan yang kedua Di sini Akan ada orang yang menyakiti Perasaan dan pikiran kamu Tetapi Kamu bisa menghindari Bisa menghindari Orang-orang yang Seperti itu Dan kemudian Ada juga Kesimpulan yang ketiga Ada orang-orang yang ingin Menjegal pekerjaan kamu Yang ingin menjatuhkan Usaha kamu Tetapi di sini Kamu bisa terhindar Dari orang-orang yang jahat Yang seperti itu Dan kemudian Untuk poin Kesimpulan yang terakhir Secara hubungan asmara Oke 80% Sagitarius Akan nyaman-nyaman saja Di dalam hubungan asmaranya Tetapi Ada 20% Teman-teman Sagitarius Yang mungkin Harus berjibaku Mempertahankan hubungan Asmaranya Karena di ujung tanduk Di dalam urusan Asmara Teman-teman Sagitarius Nah ini adalah Kabar-kabar baik Dan juga ada beberapa Kehati-hatian Yang harus teman-teman Waspadai Di bulan Juni Tahun 2021 Jadikan ini Referensi Dan juga Sebagai bentuk Kehati-hatian Buat teman-teman semua Dan sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebur Dining Pangastuti Jaya Hadi Dining Rat Rahayu Sagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sukses untuk Kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa